Terlanjutnya, Tim J dari JKT48 menampilkan set list terbarunya berjudul Dewi Theater. Oke, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Good people, tapi jangan lupa juga saksikan kembali Entertainment News nih. Jam berapa dong? Jam setengah 12 malam dong. Oke, thank you so much for watching. Have a great day and... Bye-bye! Idol grup JKT48 menggelar dua event sekaligus. Pada hari Sabtu dan berlokasi di Kemayoran, JKT48 menggelar event Handshake Festival. Di mana para fans dari JKT48 bisa bertemu dengan member idola mereka dan berbincang dengan waktu yang singkat. Di hari Minggunya, Tim J dari JKT48 menampilkan set list terbarunya berjudul Teater No Megami atau Dewi Theater. Lalu seperti apa set list keempatnya ini? Ya, jadi ini set list keempat yang Tim J bawain ya berarti ya. Ini kan judulnya kan Teater No Megami atau artinya Dewi Theater. Jadi di dalam set list ini juga ada lagu Dewi Theaternya. Jadi kayak ibaratnya ya bener-bener kita ini kalau ditemuin secara langsung di teater tuh pasti kayak ada orang. Ya, kayak kita lebih istimewa. Ya, daripada kan misalnya orang lihat kita misalnya di TV atau di majalah-majalah. Tapi begitu datang langsung di teater, wih kayak Dewi gitu seakan-akan gitu lagunya. Saat memperkenalkan set list terbarunya ini, para fans dari JKT48 merespon dengan positif. Terbukti dengan antusiasme mereka untuk datang ke teater. Kita tiga minggu gak teater, terus fansnya juga udah pada kangen, pengen nonton Tim J kan. Jadinya kita pasti senang, terus mereka juga excited gitu. Kita ngebawain set list baru dan yang pasti full house juga penuh banget gitu teaternya, Alhamdulillah. Set list keempat dari JKT48 sendiri sempat menjadi trending topic di Twitter lewat Dewi Teater. Para member pun mengaku bangga dengan respon tersebut di media sosial. Kebetulan untuk kita Dewi Teater tuh kita karena sibuk banget nyiapinnya, kita juga gak sempet buka Twitter ya. Dan ketika dikasih tau ya ampun senang banget ternyata JKT48 Tim J ini begitu bawain teater No Megami, banyak banget yang suka gitu ya. Dan sampai jadi trending topic kayak kita bangga banget gitu karena trending topic itu kan dibaca semua orang, gak dibaca cuman beberapa orang doang. Jadi kayak kebanggaan tersendiri aja. Oke good people, semoga semakin sukses untuk JKT48 dengan set list keempatnya ini. Hai good people, kami dari JKT48.